Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Baiklah, kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman bro-bro yang belum bisa menyetir mobil Bagaimana caranya supaya bisa dengan cepat mengemudikan mobil, terutama mobil manual Oke, sebelum kita belajar bagaimana cara mengendalikan mobil Maka terlebih dahulu yang harus kita ketahui adalah aksesoris-aksesoris dan kegunaannya yang ada di dalam mobil ini sendiri Oke, yang pertama yang harus diketahui adalah posisi rem, kemudian gas dan kopleng Oke, posisinya di bawah setir, ini setirnya Kemudian di bawah sini, oke kita lihat, nah ini Ini gas, oke ya Kemudian ini rem dan ini adalah kopleng Nah, kopleng ini gunanya pada saat kita mau memindahkan gigi mobil ini Nah, maka kita injaklah kopleng ini ya Kopleng ini kita injak Kemudian gas juga kita injak, kemudian kita lepaskan secara perlahan Oke ya Caranya, kalau misalnya mau pindah gigi Nah, ini adalah padel gigi ya Nah, ini ada gigi, kalau satu Ada gigi dua Ada gigi dua di bawah, kemudian tiga, kemudian empat ke bawah Lima ke atas, kemudian R R ini artinya mundur Nah, oke Kalau misalnya kita Ini koplengnya saya Koplengnya saya injak ya Kalau misalnya saya mau memindahkan gigi ke gigi satu Maka ininya digerakkan ke kanan Bukan kanan, ke kiri Kemudian majukan ke depan Nah Seperti ini Kemudian lepaskan secara perlahan koplengnya Kemudian gasnya sambil dinaikkan ya Sampai nanti pindah Kemudian untuk posisi netral Kita tarik ke tengah Nah, ini netral Oke Kalau mau pindahkan ke gigi dua Tinggal dorong lagi ke kiri Kemudian ke belakang Nah, ini Kemudian netral ke tengah lagi Oke Kalau mau gigi ketiga Langsung dorong ke depan Oke Pindah ke gigi empat Dorong ke belakang Netral Tengah Gigi lima Arahkan ke Tekan sedikit ke kanan Kemudian dorong ke depan Ini masuk gigi lima Oke Netral Kemudian mundur Arah tekan ke kanan sedikit Kemudian Dorong ke belakang giginya Nah, ini arenya mundur Oke, kita netralkan kembali Sehingga Ketika saya Lepas Secara perlahan koplingnya Maka mobilnya tidak jalan Karena posisinya netral Oke Selanjutnya yang perlu kita ketahui Adalah Fungsi rating Nah rating Rating itu ada di sini Nah Ini rating Rating ke kiri Bukan ke bawah Kemudian Normalkan Rating kanan tinggal angkat ke atas Ini rating Oke Di sini juga Lampunya Nah di sini Ada Lampu Senja Kemudian ini Keseluruhan Kemudian Kalau kita matikan lampunya Arahkan ke off Nah sedangkan di sebelah sini Fungsi wafer Untuk pembersih kaca Ya Nah Ini adalah Aksesoris-aksesoris Yang wajib diketahui Bagi Pemula yang baru belajar Nyetir mobil Nah kemudian selanjutnya Sebelum kita belajar Mulai menggerakkan mobil ini Yang harus diperhatikan adalah Spion Kaca spion Nah Kaca spion ini Diatur Supaya Kita bisa melihat Arah Belakang Sebelah kanan Nah ini Ya Ini harus diatur Supaya kita bisa melihat Keneran atau mobil Yang ada di Belakang mobil kita ini Ini Sesuaikan dengan posisi Duduk kita ya Kemudian yang sebelah Kiri juga harus diatur Supaya terlihat di belakang sana Mobil atau sepeda motor Kemudian Nah ini kaca ini fungsinya apa Ini kaca tengah ini Untuk Ini juga diatur Supaya kita bisa melihat lurus Ke belakang Kalau ada Mobil atau sepeda motor Atau ada orang Ketika kita mundur ya Nah sehingga kita tidak menabrak sesuatu Ketika kita mundur Nah ini juga harus diatur Nah makanya Kaca mobil di Paling belakang itu Sebenarnya tidak boleh ditutup Dengan Stiker Atau baleho ya Biasanya kalau musim kampanye itu Sering ditutup Kaca mobil belakang itu Dengan stiker atau baleho Sebenarnya tidak boleh Karena itu berfungsi untuk Kita melihat posisi persis Di tengah Belakang mobil kita ini Ada apa Misalnya ya Maka bisa diketahui Melalui Kaca Tengah ini Jadi kaca tengah ini Selain fungsi untuk Melihat penumpang yang di belakang Nah juga bisa Untuk melihat Sesuatu yang ada di belakang Mobil kita Oke bro Itu aksesoris-aksesoris Yang ada di Dalam mobil Kalau kita sudah mengenal Ini semua Baru kita belajar Menggerakkan Mobil ini Yang pertama Adalah kita belajar Memasukkan gigi Setelah itu maju Kemudian mundur Setelah bisa maju Dan mundur Baru kita belajar Belok kiri Dan belok Kanan Oke Oke Sekarang Saya akan mempraktekkan Bagaimana Cara menggerakkan Mobil ini Maju ke depan Oke Yang pertama Ini Kopleng dulu Saya injak Kemudian Giginya Oke Saya masukkan Ke gigi Satu Saya dorong ke depan Setelah itu Gasnya Nah ini gas Sudah Posisinya Sudah ada di Kaki kanan saya Oke Sekarang perlahan Gigi sudah masuk Kopleng sudah Saya injak Kemudian Saya perlahan Menaikkan Gasnya Nah ini Maju Oke Ini gigi satu Nah nanti Kalau majunya sudah Posisi seimbang Normal Perlahan kita lepas Oke Oke ini saya masuk Ke dalam Parkiran Di gerasi Oke sudah Ini saya injak Rem Sama Kopleng Supaya Mobilnya Tidak mati Karena ini Posisi gigi Masih masuk Di gigi satu Maka kopleng Tidak boleh saya lepas Nah Untuk menetralkan Ini Giginya Tinggal Dorong sedikit Ketengah Nah ini netra Kalau sudah netra Lepas saja Koplengnya Nah ini Sudah dilepas Maka mobilnya Tidak jalan Oke Itu cara Maju Kemudian Cara Untuk memundurkan Mobil Oke Lanjut Nah ini Saya dorong Ke Kanan Kemudian Saya arahkan Tekan ke belakang Kemudian Gasnya lagi Set bahan Nah ini Ini mobilnya Mundur Oke Ini sudah keluar Dari Garasi Sudah mundur Nah Langkah Untuk tahap Mula Belajar nyatir mobil Itu maju Mundur saja Oke Kita maju Lagi Oke bro Jadi Untuk Tahap awal Belajar nyatir mobil Itu Sebaiknya Tidak perlu Ke rumah Cukup Di rumah Saja Belajar Maju Kemudian Mundur Maju Mundur Keluar Dan masuk Garasi Mobil yang Ada di Rumah Kita Di parkiran Rumah Kita Nah Kalau ini Sudah bisa Baru Kita Nanti Belajar Di Tempat Yang lebih Luas Yang ini Di jalan Atau tempat Khusus Untuk Belajar Nyatir mobil Kalau 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 maju Kalau maju Kalau maju mundur Di parkiran Ini Sudah Bisa Yakin Saja Di jalan Nanti Tidak ada Kesulitan Dalam Menyetir Mobil ini Demikian Tutorial Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Bagi Para Pemula Jadi Untuk Belajar Nyetir Mobil itu Sebenarnya Tidak perlu Kursus Mengemudi Saya Sendiri Ketika Awal Beli Mobil ini Tidak Bisa Nyetir Bro Bahkan Saya Sendiri Tidak Mengenal Aksesoris Aksesoris Yang ada Di Mobil ini Fungsi Rem Fungsi Kopeng Fungsi Gas Saya Tidak Kenal Setelah Saya Beli Mobil ini Baru Saya Belajar Nyetir Belajarnya Di Parkiran Masuk Mundur Maju Mundur Setelah Bisa Memindahkan Gigi 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 Belajar Ketempat Lapangan Yang Luas Sehingga Benar Benar Sudah Menguasai Dalam Mengendalikan Setir Mobil ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh